Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Badan yang sempurna Raja itu mengatur semua perkara Sehingga kerajaan dan situasi kerajaannya menjadi stabil Itu raja di dalam hati Kemudian Kenapa raja itu perlu memastikan bahawa Di dalam tubuh badannya itu Mempunyai kerajaan yang kuat Kerana Di dalam Tubuh badannya itu Ada banyak benda yang nak merosakkan Kerajaannya Di antara yang nak merosakkannya Ialah Napsu Dalam tubuh badan kita ini ada Napsu Yang mempunyai watak Pembohong Yang mempunyai Watak berlebih-lebihan Kita sebut Overacting Yang di dalam badan kita ini Ada napsu Yang suka Mencampur adukan Berbagai-bagai persoalan Sehingga kita menjadi was-was Kita menjadi ragu-ragu Maka kalau raja di dalam hati Membiarkan napsu itu bermaha raja lelah Maka tubuh badan kerajaan ini itu akan rosak Maka raja itu perlu bermusyawarah dengan Dengan Perdana Menteri Dengan orang yang uruskan hal ehwal Pentadbirannya Bila ada musyawarahnya Maka kerajaan itu menjadi enak Jadi tuan-tuan Dalam hati kita itu Kita kena perlu mengadakan musyawarah Maksudnya ialah perlu mengawal hati Selalu bercakap dengan napsu Kontrol napsu Supaya jangan napsu jahat ini Mengontrol manusia Yang ini yang dikatakan Kerajaan di dalam badan kita Kerajaan di dalam hati kita Jadi di dalam hati kita itu Ada satu benda yang menguruskan benda ini Dalam badan kita ini ada satu benda yang menguruskan Supaya Napsu itu dapat dikontrol Yang kita sebutkan tadi sebagai Perdana Menteri Maka dipanggil hati itu sebagai Perdana Menteri Maka dia lah yang mengawal benda ini Jiwa itu satu bentuk raja Perdana Menteri merupakan bentuk hati Hati inilah di dalam badan kita Yang mengawal segala benda Yang mengawal napsu Yang mengawal akal Yang mengawal segala benda Dipanggil sebagai hati Maka jika hati itu rosak Maka semua benda akan menjadi rosak Bila hati itu telah punah Maka segala benda akan jadi punah Maka persoalan hati inilah Tuan-tuan tajuk kita pada hari ini Iaitu persoalan untuk menjaga hati Kita mengenal hati kita Mengenal Perdana Menteri di dalam badan kita Yang disebut sebagai hati Yang mana Perdana Menteri ini mesti ada jemaah menteri Maka kita kenal hati Kita kena kenal hati Dan kita kenal jemaah menteri hati ini Bagaimana hati ini menjadi kuat Supaya tubuh badan kita menjadi kuat Supaya kerajaan badan kita ini menjadi kuat Kalau hati kita lemah Tentera hati pula lemah Kita bimbang tuan-tuan Manusia ini akan rosak Jadi hati dia perlu ada tentera Dan kita perlu mengenal Tentera-tentera di dalam hati kita Supaya dapat mengawal nafsu Dapat mengawal benda-benda yang tak elok Supaya kita tidak jatuh ke dalam lembah bahaya Baik, yang pertama Apa itu hati? Hati ialah satu perkara Yang diciptakan oleh Allah SWT Untuk melihat kecantikan Untuk memerhatikan keindahan Untuk memerhatikan kebesaran Allah SWT Manusia kalau tidak ada hati Dia tak nampak kebesaran Tuhan Air ini pun dia tak nampak Kalau dia tidak ada hati Dia tidak nampak kebesaran Tuhan pada air Bagaimana Allah menciptakan air? Dia minum sahaja Tapi dia tak nampak Masya Allah Kalau dah air ini tidak ada Macam mana aku nak hidup? Hati dia akan bercakap Orang yang ada hati dia berpikir Tentera kepada hati ialah akal Akal bila dia tengok kepada ini Menteri kepada hati ialah akal Dia katakanlah air ini tak ada Subhanallah Kalau lah manusia ditimpa kemarau Bertahun-tahun Sehingga air tidak ada Sehingga air tidak ada Tiba-tiba dijumpanya sebotol air Kalau kamu nak air ini Kalau kamu nak air ini Serahkan apa benda yang kamu ada Wang kamu Harta kamu Manusia sanggup menyerahkan Harta negara dia sekalipun Hanya untuk sebotol air Jika dia dah terlalu dagat Terlalu kebuloh Air ini sifatnya mengikut Sifat kepada air ini mengikut Bubuh dalam botol dia ikut Tuang dia ikut Sebab apa dia ikut? Sebab dia masih kecil Tetapi apabila air itu sudah membesar Bukan katakan dia mengikut lagi Menenggelamkan seluruh dunia pun dia boleh buat Walaupun dia tidak berkata-kata Kita bubuh dalam botol dia ikut Kita tuang dalam gelas pun dia ikut Tetapi kalau air mengamuk Masya Allah Banjir satu dunia tuan-tuan Habis osak Kalau air mengamuk Ratusan ribu manusia boleh mati Daripada yang berada di tepi pantai Sampai ke dalam Itu akibat daripada air yang mengamuk Air kalau dia tak bagi tuan-tuan Kalau Allah tak bagi air bersih Air putih macam ini Air jernih macam ini Manusia akan mati tuan-tuan Ini kekuasaan Kekuatan yang ada pada air Sebab itu kita ada akal Kita ada hati Hati ini disuruh memerhatikan Akal disuruh berfikir Maka datanglah nafsu Bersyukur kepada air Jaga air Jangan membazir air Jangan tak bersyukur dengan Ni'mat pemberian air Tuan-tuan yang dirahmati Allah Inilah tujuan Diciptakan hati Tujuannya ialah Untuk memerhati Cuba tuan-tuan tengok Pada tangan kita Berapa ramai yang memerhati Pada tangan Dia memotong kuku Setiap hari Jumaat Tetapi dia tak pernah fikir Daripada mana Datangnya kuku Dia potong rambut Setiap bulan Tapi dia tak pernah fikir Rambut ni terbit Daripada mana Apa punca kuku ni panjang Adakah kuku ni ada roh yang lain Sampai dia boleh tumbuh Dia boleh panjang Dia boleh panjang Manusia tidak boleh mengawal Panjang kuku Manusia tidak boleh mengawal Hitam dan putihnya rambut Menunjukkan kita tidak ada hak Tidak ada kuasa Untuk tubuh badan kita sendiri Manusia tidak ada kuasa Kalau kita ada kuasa Pada rambut kita Kontrol rambut Pegang rambut Rambut Kamu dengan panjang Aku arahkan kamu rambut Jangan panjang Rambut tak peduli Bagaimana kita Sebab dia tuat kepada Allah Sebab Allah tu Tuan rambut Bukan kita Tuan-tuan boleh arahkan kuku Kuku kamu jangan panjang Aku tak lalu Aku tak larat Nak potong kamu Kuku tetap panjang Sebab kuku tuat kepada Allah Maka kalau kuku tuat kepada Allah Kalau rambut tuat kepada Allah Matahari tuat kepada Allah Bulan tuat kepada Allah Kenapa hati kecil manusia ini Tidak mahu tuat kepada Allah Ini hati boleh fikir Kenapalah aku tak fikir benda ini Ini tujuan menciptakan hati Tujuannya ialah suruh berfikir Menggunakan akal Tujuannya ialah Untuk melihat Menggunakan mata Hati kalau melihat Mata kalau melihat Menggunakan hati InsyaAllah Penglihatan dia bagus Orang yang melihat Menggunakan mata hati Dia tengok dua kali Orang yang tengok Dengan mata Mata kepala dia Dia hanya tengok sekali Tapi orang tu Kalau dia tengok dengan mata hati Tuan-tuan Dia nampak dua lapis Dia nampak dua lapis Sebab itu tengoklah Dengan mata hati Mendengarlah Dengan hati Memeganglah Dengan hati Setiap sesuatu Yang dibuat dengan hati Perdana menteri Yang hati InsyaAllah Apa yang kita buat Semuanya jadi baik Tuan-tuan solat Dengan hati Bila tuan-tuan solat Dengan hati Tuan-tuan akan jadi Orang yang sangat baik Tuan-tuan takut Pada Allah Sebab Allah Perhatikan tuan-tuan Dan tuan-tuan Merasakan bahawa Sekarang Allah Sedang memerhatikan Tuan-tuan Tapi kalau kita sedang Solat dengan hati Hati kita Tidak berada di solat Tidak berada di masjid Hati kita berada di luar Tuan-tuan boleh lihat Orang ni nilai semayang Dia tidak ada Habis semayang Dia ngumpat Habis semayang Dia buat jahat Habis saja semayang Dia mencuri Habis saja semayang Dia kukul orang Sebab Sebab hatinya Tidak hadir Ketika dia Solat Sebab itu Hati ini yang dikatakan tadi Kekuasaan dia Yang mengawal Jiwa benda ini Jadi sesiapa Yang nak mengawal hati Berusaha Berusaha Nak menjaga hati Orang ini Telah menghampiri Satu sifat Nak menjadi hamba Allah Ya Allah Ka'ala sebut Orang yang menjaga hati Tuan-tuan Sebenarnya Dia nak mencapai Satu tahap Nak mencapai Satu tahap Menjadi hamba Allah Sebab itu Tuan-tuan Kita kena jaga hati Nak jaga hati Kena ada beberapa perkara Ada empat perkara Yang kita nak jaga hati Hati ini akan jadi baik Bila akhlak itu baik Nak tahu hati kita elok Atau akhlak kita elok Atau hati dan akhlak tak elok Ada empat cara Cara yang pertama Pergi bertanya kepada guru yang mursyik Yang boleh bagitahu kepada kita Keaiban hati kita Keaiban diri kita Keaiban perangai kita Keaiban buruk atau baiknya akhlak kita Nombor satu Kena jumpa Tuan Guru Yang mana guru ni Tidak ada segang Tidak ada takut Dia tegur kita Kita pergi jumpa dengan dia Tuan Saya nak minta pendapat Tuan Saya imam Masjid Jadi saya baca tadi Di mana yang tak kenanya Kalau seorang imam Boleh duduk melutut Duduk bersilah Di hadapan guru Tuan perbetulkan Bacaan saya Mana nak tahu Kut-kut salah bacaan Guru yang bagus Dia akan ikhlas bagitahu Bacaan kamu belum sempurna Tak cantik Tak jelas Boleh tak Tuan jelaskan Boleh insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Yang saya dengar bacaan kamu Bismillahirrahmanirrahim Kamu sebut Bismillahirrahmanirrahim Dia bukan nur Dia mir Bismillahirrahmanirrahim Kamu selalu baca Bismillahirrahmanirrahim Itu Itu kena tegur Itu yang kamu kena ubah Guru ni baik Setengah orang Bila guru ni macam itu Alah Tuan guru pun sama je Ini masalah Kita kena cari guru Yang macam itu Aku nak tegur kamu Yang kedua Yang kedua Kamu baca macam ini Bismillahirrahmanirrahim Salah bacaan kamu Ro itu sabdu Dia ada takrir Tapi takrirnya Tidak boleh lebih Daripada dua kali takrir Kamu dah berkali-kali Bismillahirrahmanirrahim Buda macam machine Buda macam machine Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Batal semayang kamu Sebab kamu dah menambahkan Ro yang banyak Dalam suratul fatiha Orang yang macam ini Tuan-tuan Kalau tuan-tuan mengadap Satu guru Tuan-tuan mengadap Satu guru Untuk bertanya Dan guru itu Akan bagi tahu Apa yang tak kena Tuan-tuan akan menjadi Hati yang baik Dan tuan-tuan akan Mempunyai akhlak yang baik Balik ke rumah Menung Ada lagi Yang tak kena Rupanya aku ni Astagfirullahalazim Selama ni Aku tak perasan Benda ni Hai Subhanallah Hatinya akan fikir baik Lepas ni Dia akan buat elok-elok Dia akan kaji elok-elok Dia akan perhatikan elok-elok Sebab dia tahu Di belakang dia itu Di bawah sana Di hadapannya Di kiri kanannya Ada orang yang Lebih baik daripadanya Yang mengilai perbuatan Dan perkataan dia Ini hati Nak bagi baik Nombor satu Tuan-tuan Kena jumpa guru Mengadap guru Tanya dia Apa yang tak kena Pada saya Tuan Tuluhlah nasihat saya Tuluhlah tegur saya Jika ada apa-apa Kesalahan bagi saya Maka guru kan tegur Dan guru Bila diminta Nasihat tegur Silakan Jangan guru itu pula Nak jaga air muka pula Tak ada apa Sofa sudut Alhamdulillah Jalan Jalan Ini guru yang tak baik Guru yang nak jaga Muka orang Guru yang nak jaga Air mukanya Guru yang nak jaga Popularitynya Guru macam ni tak baik Guru yang baik Ialah guru yang menasihat Guru yang menegur Ini guru Nombor Satu Cara Nombor satu Berjumpa dengan guru Yang mursyid Untuk mempetulkan Kesilapan kita Yang kedua Bagaimana nak menjadikan Hati ini tawar Hati ini baik Akhlak ini baik Nombor dua Hendaklah berjumpa Dengan teman sejati Jumpa dengan sahabat kita Yang terbaik Yang rapat dengan kita Duduk dalam kereta Dua-dua orang Mat Kamu ni kawan aku Sejak daripada kecil Sampai sama-sama Tua sekarang ni Mat Boleh tak kamu cerita Pada aku Apa sebenarnya Yang tak betul lagi Pada aku Tadi kita jumpa guru Sekarang kita jumpa kawan Aku tunggu kamu satu je Den Kamu cakap besar Kamu cakap besar sangat Sikit-sikit Kamu cakap besar Tak ada Tak ada benda jatuh Langsung dengan kamu Kamu cerita semua Benda kamu hebat je Kamu tak pernah cerita Benda yang ni Yang itu yang Aku ni cakap Terang-terang dengan Den Aku kawan kamu Tapi aku tak suka juga Perangai kamu macam ni Tapi dah jadi kawan aku Aku terpaksa lah Baik juga dengan kamu Tapi Kalau ikutkan orang lain Mereka tak suka kamu Nombor satu Sebab kamu ni Sombong Tak kabur Bila masanya Aku sombong Bila masanya Aku sombong Tolonglah cerita Ini yang buat Dan ini yang akan Melaku Kalau kawan Kau tegur kita Alam kau Kau nak tegur aku Terpaksa lah Macam lah Kau baik sangat Yang ni yang banyak Sepatutnya Itulah kawan yang betul Aku tengok Kamu dengan isteri Kamu tak Tak baik lah hubungan Aku tengok Kamu suka marah Isteri kamu Depan orang ramai Jadi dia pun Ada air muka Kamu tak fikir Kek isteri kamu Dia ada air muka dia Kamu dah marah Dia depan orang ramai Kamu tengking dia Depan orang ramai Kamu dah jatuhkan Marah dia Jadi benda tu tak cantik lah Dia Mungkin isteri kamu Tak cakap apa Tapi dia pendang Perasaan dia Eh begini aku Tak cakap apa pun Dia tak kata Dia peras ke Dia marah Dia sedih ke Memang lah Kalau dia cakap kan Kaduk Tapi aku ni orang luar Orang luar nampak dia Apa yang kamu tak nampak Itu saja yang aku nak nasihat kamu Menghormat isteri kamu Kalau ini Tuan-tuan ada kawan Dan tuan-tuan jumpa kawan Macam ini Tuan-tuan akan jadi manusia Yang hatinya baik Akhlaknya baik Nombor tiga Bagaimana nak menjadikan Hati dan akhlak itu baik Kena mendengar Apa yang musuh Dia akan Tadi saya kata Kena cari kawan yang baik Untuk menasihat Nombor tiga Kena cari orang yang Tak suka kita Dengar Apa sebab Dia tak suka kita Apa yang punca Dia tak suka kita Apa benda yang Dia tak suka kita Perbaiki diri kita Di situ Kerana musuh Melihat lain Orang yang tak suka Tuan-tuan Dia melihat kita Daripada sudut yang lain Kalau orang yang baik Dengan kita Dia melihat daripada Sudut lain Tapi kalau musuh kita Dia tengok daripada apa Dia tengok daripada Sebalik benda Kita kalau musuh Marah kita Musuh putuk kita Oh Kita kata Ish Kadang-kadang Apa yang musuh Cakap itu betul Apa yang musuh Cakap itu betul Kadang-kadangnya Ada yang musuh Cakap itu Kadang-kadangnya Relevant Kalau kita orang Yang nak jadi Hatinya baik Kita tak dengar Orang yang belah kita Kadang-kadang Kita kena dengar Orang yang sebelah sana Kerana orang sebelah sana Itu pandangan dia lain Yalah ustaz Memang lain lah ustaz Kerja dia cari salah orang Itulah manusia yang bagus Memang kerja nak cari salah kita Tak apa Dia cari salah kita Tak apa Kita perbaiki Kesalahan kita Lama-lama orang dah Tidak ada lagi Nak cakap kita Sebab kita dah perbaiki Orang yang tak betul ialah Dah tahu salah Dah tahu tak betul Dia tak nak dengar Nasihat orang Dia tak nak dengar Cakap orang Dia nak buat juga Orang ni paling buruk Tetapi Kalau kita ditegur Kita dikutuk Kita dikritik Dan kita berubah Orang akan puji kita Oh dia sekarang tak bagus Aku Entah dia betul-betul Sekarang Tapi orang nombor tiga inilah Yang paling kita menyampah Puak-puak ni Kerja cari salah orang Ustaz Salah dema tak nampak Salah kita je dia nampak Padahal kadang-kadang Memang salah kita betul Tapi disebabkan kita Menganggap mereka tu Musuh Maka kita pun tak nak dengar Cakap dia orang Kerana kadang-kadang musuh itu Tuan-tuan lah Yang memperbaiki kita Yang keempat Bagaimana nak menjadikan Hati ini baik Bagaimana nak menjadikan Akhlak ini baik Kena campur dengan semua orang Tuan-tuan kena duduk di tengah-tengah Masyarakat Kena bekerja di tengah-tengah Masyarakat Kena berkhidmat di tengah Masyarakat Kena bercampur semua orang Daripada tuan-tuan Bercampur semua orang itulah Tuan-tuan dapat menilai manusia Dan tuan-tuan dapat menilai diri tuan-tuan Bila tuan-tuan bercampur dengan orang Tuan-tuan akan kena tipu Maka tuan-tuan akan berhati-hati selepas ini Bila tuan-tuan bercampur dengan orang Tuan-tuan akan kenai manusia Busu punya hati dia Tuan-tuan akan kenai manusia selepas ini Tetapi bila tuan-tuan tak bercampur dengan orang Tuan-tuan tidak akan ada pengalaman Bila tuan-tuan tidak ada pengalaman Hati tuan-tuan tak bersih Akhlak tuan-tuan tak cantik Bila kita bercampur dengan orang Kita akan jadi kuat Sayanglah biasa kena tipu Biasalah Nampak Serah pada Allah Saya ni dah biasa sangat jumpa pembohong ni Sampai sekarang saya boleh kenai mana bohong dengan tak bohong Sebab tu ada ilmu pembohong Orang mengkaji ilmu pembohong Nak tengok bohong tu tengok di mana Tengok di mata Sebab tu kajian orang putih buat Maksudnya mereka bercampur dengan orang Kalau dia bohong matanya belah mana Matanya belah kiri Dia tengok belah kiri Abang cakap Semalam abang dating dengan perempuan dia Mana ada Haa nampak dia tengok pasal ni Haa kompong tipu ni Haa nampak tu Tapi kalau dia tengok Haa abang semalam Abang keluar dengan dating dengan perempuan Eh tak ada lah Mana ada Soalan-soalan lepas ni Kalau nak bohong pelajar lah Orang menilai Bila kita bercampur tu orang menilai Tapi kalau dia tengok di atas Orang yang tengok di atas tu Dia cuba mengingati Abang ingat sebenarnya abang pergi mana Abang keluar dengan perempuan dia Masa bila dah 20 Ada tengok ke atas Itu maknanya dia nak mengingati Dia lupa Atau dia tak buat Atau dia tak perasan Ini manusia menilai Bila kita menilai manusia Bila kita campur dengan manusia Kita kenai macam-macam hati manusia Maka hati kita makin kuat Kita kenal orang Bila hati kita kuat Kita tak cepat tertipu Jaga-jaga Aku ni Bukan setakat kena tipu Dengan orang pakai suai pendek Orang jubah Maka tipu aku Nampak Berhati-hatilah Akhir ni kita akan jadi berhati-hati Sebab tu Perniaga kedai runcit Dia boleh tahu Mana orang mencuri Mana orang yang tak mencuri Dia boleh kenal Mana orang yang beli hutang dengan cash Ada ke kan Yang nak beli hutang tu Pompom Puji berlangit Mimbang Anak kamu sihat dia Yelah anak kamu bagus ni Macam ni pada sekolah Anak kamu dah bagitahu Anak kamu cemerlang di sekolah Aku ambil oti ni Kira tulis dulu ya Bisa aku bayar Toki kedai tu tahu dah Aku dah tahu dah Pompom hutang Orang yang beli cash Tak cakap banyak Dia ambil-diamil Pak Kompom cash Nampak Orang yang berhutang Dia tanya dia macam Ni biskut ni sedap dia Eh biskut tu sedap Ramai orang beli Oh iya ke Dia tanya banyak Haa berapa semua Haa 40 ringgit Allah Aku buat 20 je ni 20 lagi besok aku bayar Manusia ni boleh di nilai Boleh kita tengok Perangai ni Sebab tu bila kita bercampur dengan orang Makin kita bercampur Makin kuat hati kita Inilah empat cara Nak bagi kuat hati Empat cara Nak bagi betul akhlak Kalau tuan-tuan tak buat Empat cara ni Tuan-tuan takkan Meripaykan hati tuan-tuan Tuan-tuan takkan dapat Satu keputusan yang baik Bagaimana akhlak yang baik Tuan-tuan ialah rahmati Allah Di dalam badan kita ini Ada-ada lagi tenteranya Ada menteri lagi Tadi saya sebut Perdana menteri Hati Menterinya ialah Apa lagi di dalam badan kita ini Yang ada Yang ada di dalam badan kita ini Ialah Naksu yang baik Tuan-tuan kena ada tentera Tentera Naksu yang baik Yang kita sebut sebagai Mahmudan Yang kita kena ada nafsu ini Mesti kuat Kerana ada satu lagi Nafsu yang jahat Nafsu yang jahat Yang mengalahkan Nafsu yang baik Nafsu ini terbagi Kepada empat jenis bahagian Ataupun empat jenis Pertamanya ialah Nafsu anjing Nafsu jahat Dalam badan kita ini Ada empat jenis nafsu Pertama Nafsu anjing Kedua Nafsu babi Ketiga Nafsu syaitan Keempat Nafsu malaikat Unsur anjing Unsur babi Unsur syaitan Unsur malaikat Ada dalam badan kita Maka Nafsu yang baik Kena kalahkan Nafsu-nafsu ini Apa dia? Tuan-tuan tengok Nafsu anjing Nafsu babi Nafsu syaitan Nafsu malaikat Yang baiknya satu Yang jahatnya tiga Maka satu ini Kena kuat Supaya tiga ini Tumbang Kalau satu ini lemah Senang-senang Tiga makan satu Tiga makan satu Sebab itu satu Nafsu ini Kena kuat dalam diri Apa dia Nafsu anjing Nafsu anjing Anjing itu Anjing 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 ini tak nak bersyukur Bagi pun menjelai Beri pun menjelai lidahnya Tak beri pun menjelai lidahnya Itu unsur anjing dalam badan Tak bersyukur Dapat anak Tak bersyukur Tak dapat anak Tak bersyukur Itu nafsu anjing Dah dapat air Tak bersyukur Tak dapat air Pun tak bersyukur Sepatutnya bila dapat air Air Takkan air kosong Nafsu anjing Ini nafsu anjing Ini pun air juga Alhamdulillah Air ini menghilangkan Naga Bismillahirrahmanirrahim Sebab itu Tuan-tuan Sayyidina Umar Al-Khattab Dia pergi jumpa Dengan sahabat Nabi Yang bernama Salman Al-Farisi Sahabat Nabi ini Khalifah Namanya Umar Dia jumpa Salman Sahabat Nabi Salman Apa jawabnya? Apa kata kepada Kepada Salman? Kata Umar Wahai Salman Kamu cuba tengok aku Apa benda yang Kamu tengok aku ni tak betul Tolong beritahu aku Kamu ni ikut nafsu Salman jawab pada Umar Kamu ikut nafsu Masya Allah Salman Al-Farisi kata apa? Kamu ikut nafsu Sebab apa aku ikut nafsu? Sebab aku perhatikan kamu Makanan kamu Dua lauk Pakaian kamu Dua helai Kamu ikut nafsu Makan dua lauk pun Salman kata ikut nafsu Masya Allah Kita empat lauk pun sikit lagi Apa Keluri empat lauk je Weh rumah sana enam lauk Kamu tahu Laksu ada Cendol ada Ini apa Lagi kuat nafsu Umar kata Aku dah buang dah satu Mulai hari ni Aku makan nasi Lauknya satu Pakaian aku sehelai je sehari Aku tak nak lebih Pada sehelai Aku tak nak ikut nafsu Masya Allah Tuan Tuan Umar Ditegur hanya kerana makan Dua lauk sekali makan Potong Tinggal selauk Masya Allah Ini nafsu Nombor satu Anjing Yang mengajak kepada kita Tak pernah puas dengan nafsu Tak pernah puas dengan nekmat Hati ni Takkan tenang Orang yang tak tenang hati Sebab dia mempunyai unsur anjing Dalam badan dia Dia tak pernah syukur Dia tengok isteri dia Dia tengok perempuan lain Dia tengok isteri dia Dia tengok perempuan lain Padahal isteri dia tu Dah habis sempurna lah Isteri dia tu Dah sehabis-habis baik perempuan lah Dia tengok yang tu lagi Yang ni pun cantik juga Dah kena Suami dia dah sebaik-baik laki-laki Dia boleh nampak laki-laki lain Suami dia tak cakap banyak Tak suka marah Tak suka cakap Jamu apa pun tak apa Masak apa pun dia makan Tak ambil kisah sangat Harumah tanggung ni Setakat katir tak tukar cadar Dia tak tengok Kalau nasi dijamunya telur goreng Dengan ikan masin pun suami dia Punya baik suami ni Nafkah tak pernahnya Tak mencukupi Sentiasa mencukupi Tapi ada setengah napsu anjing Pada seorang isteri Dia nampak laki-laki lain Dia nampak je Yang itu pun segak juga Bulu dadanya banyak Kata dia Mudah nilayanya Bulu dah ada Jantungan Ini pun segak Suami aku tak ada Bulu dadanya Kata dia Tulang rangka ada Dia tolak suami Dia ambil yang itu Bila masak yang itu Kawir dengan yang itu Takkan telur goreng Kamu ingat aku ni apa? Takkan ikan masin Kamu ingat aku ni bersalin Makan ikan masin Mudah Baru dia teringat Suami aku dulu Tak ada komplen Suami aku dulu Elok je tak ada Cakap aku Yang ini macam-macam Nak pula Ngeset Siapa yang salah? Sebab kita tak kontrol Napsu kita Tentera kita kalah Kita ada menteri Yang menjaga Hal ewan nafsu Kenapa menteri itu Tak bertanggungjawab? Haa ni dia Napsu kita kalah lah Nombor dua Napsu babi Apa dia? Napsu babi Napsu babi Ialah Napsu yang kerjanya Tak nak buat benda kotor Pikirannya kotor Benda kotor Baca Quran Tapi pemikirannya kotor Mesti diorang puji aku Suara kustak Jadi imam Allahu Akbar Mesti diorang puji aku Macam imam Mekah Itu Napsu babi Bila azab Allahu Akbar Mesti diorang kata Macam Madinah Bila dia bagi sedekah Mesti diorang tengok Bersedekah Bila dia semayang sunat Allahu Akbar Semayang ila elok ni Sebab orang tengok Bismillahirrahmanirrahim Bila orang tak ada Dia tak semayang apa Ini nama dia Naksu babi tu kan Dia nak bawa kerja kotor Bagi jawatan kuasa masjid Bagi pegang jawatan Apa kau boleh dapat untung Daripada masjid Dia mula pikir macam-macam Ini jahat Orang bagi jawatan kuasa Pegang jawatan dalam masjid Macam mana Nak imarah masjid Dia pula pegang Jawatan kuasa masjid Apa kau boleh dapat untung Kapek Yes Kapek Kapek ni kita bagi kat surau lain Kita kapek baru Aku ada kenalan Jual kapek Cantik Ini nama dia Naksu babi tu tu kan Hoja dia ialah Hoja dia nak ambil untung Melaka Nombor tiga Naksu syaipan Yang membawa ke arah Kesesatan Bawa ke arah Kesesatan Jangan semayang Den Relax den Baru pukul 6 pagi Relax lah den Azan pun belum Tidur lah den Itu naksu syaipan Haa Tidur lah Awal lagi 6 suku jaga 6 suku bangun Relax bro Baru naksu Jum'ah masjid baru semayang sunat bro Tidur lagi 6 setengah jaga Eh awal lagi Sikit lagi Sikit lagi Sikit lagi Naksu ikut Sedang-sedang pukul 8 Itu naksu Naksu syaitan Naksu syaitan Ni dia bukan larang kita buat jahat Dia suruh buat jahat Tapi dengan cara syaitan Dia suruh kita tutup aura Dia suruh Tapi kalau boleh bajunya ketat-ketat Pakar ketat sikit Baru nampak kati Dia suruh pakai baju burung Tapi jarang sikit Bagi orang tahu Akak cantik Baru dia menarik Itulah syaitan Dan yang keempat Yang ada dalam badan kita Ialah unsur malaikat Malaikat inilah yang kena kalahkan Tiga benda Malaikat inilah Usul dalam badan kita Inilah yang kita kena kalahkan Tiga usul ini Diam kamu anjing Diam kamu babi Diam kamu syafat Malaikat lawan Habis-habisan Inilah dipanggil sebagai Mujahadatul Naks Bangun 545 Allahu Akbar Alhamdulillah Udah dekat subuh rupanya Malaikat kata Bangun Lempur selimut Pergi mandi Start butuh Datang semayang Tapi kalah di masjid Dia tidur di belakang pula Orang semayang Dia tidur di belakang pula Dia menang di rumah saja Kalah di masjid Eh elen Sayang Menteri Malaikat inilah yang kena ada Dalam badan kita Kekuatan ini kena ada Ni Dalam bukit ada 50 ringgit 10 10 10 5 keping 2 keping 10 10 10 10 5 keping 2 keping Dalam hati ini Nak sedekah berapa ringgit 50 perabih kah 10 2 keping kah Atas keping 5 ringgit kah Iblis kah Cakap Jangan ayo Jangan ayo Masjid dah banyak duit Apa kamu sibuk-sibuk Nak bagi Jangan ayo Betul juga Aku tengok Kutipa Jumaat pun Dekat 6 ribu Dia tak tahu Nak maintain Masjid berapa ribu Bagi ambil api Air saja Berapa ribu Dia dah nampak Yang tabung Jumaat saja Eh lagi pula Aku dah bagi Dalam minggu lepas 1 ringgit Astaghfirullahalazim 1 ringgit Kamu ingat 10 tahun Apa punya orang ni Malaikat bangun Ambil duit 10 ringgit Paham Lillahi ta'ala Tutup Bapak Bila tuan-tuan Buat macam itu Tuan-tuan tunggulah Keluar daripada rumah Keluar daripada masjid Balik rumah Pergi sana Allah gandakan Lebih daripada 10 ringgit Sebab kita yakin Allah ta'ala akan Beri kepada kita Lebih daripada itu Tapi bila manusia ini Tidak mempunyai Tidak mempunyai Sifat macam itu Dia kalah dengan Unsur-unsur tadi Tuan-tuan cuba tengok Saya buat sekolah Tuan-tuan Hari ni orang bagi duit Hari ni saya buat lagi Saya tak simpan Harta wakaf orang Saya tak simpan Aman orang Sebab itu Kalau tuan-tuan pergi Sekolah saya Bulan ni lain Bulan depan lain Bulan depan Bulan lepas tak ada Bulan ni tak ada Sebab apa Sebab orang bagi wang Sebab wakaf Saya tak simpan wang Sebab tu bila pergi Lain Duit dalam Berm kan yang ada Untuk keselesaan Jumlah Ustaz Baik Kita pasang ikan Pasang ikan Dalam surah Aman orang Baik kita pasang Ustaz Masalah dia sekarang Tak cukup parking Baik kita buat parking Ustaz Masalah dia licin Satu makcik jatuh Bilik air Baik kita tukar Tai lagi Tai yang tidak licin Kita ubah semua Nak bagi selesa Supaya Kita betul Perjalanan kita Baik Tuan-tuan yang Dia rahmati Allah Hancurnya Kita ini Tuan-tuan Di dalam Badan kita Saya katakan tadi Ada unsur-unsur itu Ada unsurnya ini Bila tiga benda ini Kita buat Hancurlah kita Malaikat akan kalah Sebab tu Naksu kita Unsur malaikat Dalam badan kita Kita kena buat Bagaimana nak Menguatkan Unsur malaikat Dalam tubuh badan kita Bagaimana kita boleh Mengalahkan Naksu kita Naksu babi Naksu ayih Naksu setan Ada tiga cara Bagaimana nak Menguatkan Naksu Nak menguatkan Unsur malaikat Dalam badan Yang pertama sekali Ialah Mengawal Malah Nombor satu Bagaimana Bagaimana nak jadi Manusia ini Tak ikut Anjing Tak ikut Babi Tak ikut Setan Nombor satu Ialah La Tardaba Jangan Marah Bila tuan-tuan marah Setan Tepuk tangan Bila tuan-tuan marah Pada tangan Tangan pegang pisau Pisau Kau Rodok Sebab tu manusia yang melampau Manusia yang melampau Dia akan membunuh Dia akan menampau Dia akan mengukul Manusia yang tidak ada perasaan cemburu Dia tak kisah apa nak jadi pada agama dia Yang islam Ialah yang sederhana Jangan jadi pelampau Jangan menjadi langsung Tidak ada perasaan Sampai orang Hena Allah Hena kalimah Allah pun tak kisah Hena Nabi pun tak kisah Ini jahat Orang hena Nabi Dia buat dia je Muhammad ni bodoh tau Dia bukan menulis Dia tak ada menulis pun Nabi apa-apa dah Dia hangguk je Hei Kamu ni tidak ada ghirah Orang yang ada ghirah Dia pegang Dia cakap saja Kamu ulang balik Kamu cakap apa dengan Nabi aku Itu Nabi aku Aku sayang pada Nabi aku Ulang balik kamu cakap apa Itu nama dia ghirah Kalau orang kita tidak ada ghirah Nabi Muhammad akan pergi sekolah pun Buat apa ikut dia Tuan-tuan dia Padahal tuan-tuan orang masjid Tuan-tuan orang mengaji Tuan-tuan kena bangun Ulang balik Ada sangat yang melampau sangat Kami sayang Nabi Kami sayang Nabi Dia ambilnya kisah Ditingkap Nabi 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 Luka parah pada hari sekarang Ia pun tak mahu juga Ya Islam Ialah Berada pada pihak Moderate Kesederhanaan Kamu ulang balik Kamu ulang balik Yang kamu kata Itu bukannya ganas Itu bukan zalim Itu bukannya Teroris Itu mempertahankan agama Mempertahankan rasul Itu memang disuruh Tuan-tuan Nak mengawal hati Nak menjadikan hati kita ni menang Malaikat dalam diwa kita menang Nombor satu Jangan marah Kontrol marah Bila tuan-tuan tak kontrol marah Talak dihabiskan tiga Bila tuan-tuan tak kontrol marah Cuka getak disimbah pada orang Bila tuan-tuan tak kontrol marah Mesjid ni tuan-tuan tak pijak Tak pijak masjid Sekarang semayang di rumah je Tuan-tuan tak datang masjid Najib Ish tak payah Aku nyampah dengan jatang kuasa masjid Aku geram tu Marah pada AJK Tak datang masjid Masya Allah Ini bukan masjid AJK Ini rumah Allah Aku semayang kerana Allah Bukan kerana AJK Tapi kerana dia marah pada AJK Lari dia Dia marah pada pengurusi Lari dia Kamu sekarang semayang di mana dia Tokong Tokong Masjid rumah Allah Ada kenapa kamu semayang di sana Aku bengar dengan dia orang Orang macam ni Naksu dia tuan-tuan dah tewas Naksu baik dia dah tewas Tapi kalau orang yang baik Orang yang gagah Orang cakap apa pun Dia datang tetap Orang kutuk dia dia datang juga Orang tak suka dia dia datang juga Orang perli dia dia datang juga Sebab Aku nak jadi orang baik Setengah orang dia perli Kena perli Kena perli Dia baru keluar pusat serenti Orang masjid dah kutuk Dah balik pula puan Ada kan barang hilang Jaga tuan-tuan Kipas angin ke apa Kan ada dia hilangkan Dia dengar macam itu Langsung dia tak datang Dia balik rumah Dia isap dadah balik Mak dia tanya Kenapa kamu isap balik Saya benci dia ke orang masjid Saya dah pergi masjid Dia kutuk saya Mak kata dia Eh eleh Apa punya kecik jiwa kamu ni Kamu tak mencuri Kamu tak merompak Eh kamu rasa salah buat apa Pergi semuanya Kamu lah mak Sekecik hati mak Saya lesak dadah juga Eh leceh Mereka tuan-tuan Ada perempuan semalam Telepon saya Dia bercerai dengan suami dia Telepon dekat setengah jam Balik pada ceramah kita semalam Saya nak buka tudung ustaz Saya tak nak pergi tudung lagi ustaz Suami saya cerai kan saya Saya tak nak pergi tudung lah ustaz Saya nak keluar Saya nak cari Biar padat muka suami saya Teruk gila Saya nak panggil tudung Orang kata dia Apa yang teruk ni tuan-tuan Lawan Suami kamu baru Cerai kan kamu Talak satu Masih lagi ada Tiga kali suci Tempoh untuk rujang Doa Ya Allah Bukakanlah pintu suami aku Pintu hati suami aku Balik pada aku Apa salahnya doa Ya Allah Aku sayang pada dia Ya Allah Aku tak nak kehilangan dia Ya Allah Jadi kalau kami semula Suami isteri Ya Allah Ini nak pergi keluar rumah Nak isa rukuh Nak minum Nak buka tudung Nak bicara jantan Sebanyak-banyaknya Haa Macam mana ustaz Eh saya Eh saya nak jawab je Langkah tambah Tapi tak tambah Cakap begitu Saya kata Sabar Sabar Ingat Allah Ingat sakit Ingat mati Ingat waktu kau sulit Haa Ilaha Ilallah Itu nombor satu Jangan marah Nombor dua Bagaimana nak menguatkan Naksu Bagaimana nak menguatkan Usul malaikat Yang keduanya ialah Mengawal syahwat Kontrol syahwat Bila kita kontrol syahwat kita Usul malaikat akan menang Syahwat diikuti Berapa banyak syahwat diikuti Dah kata dah Suami isteri Tak boleh bersama Di bulan ramadhan Waktu siang Awal Sertan masa itu kan datang Habis lah Sayang Din Kamu baru kahwin sebulan Udah kena puasa pulak Din Balon je Din Sabar Ceraka kamu syahwat Pada puan dia Pula nak nasihat aku Kita kadang-kadang Kena cakap macam itu Tuan-tuan Dengan nafsu Ceraka kamu syahwat Kamu ingat aku apa Nak ajak aku masuk neraka Dengan kamu sekali Sekarang pada puasa lah Tunggu malam lah Kadang-kadang dia kena cakap macam itu Udah orang lain pula tengok Udah gila Cakap seorang-seorang Dia bukan gila Dia sedang mengalahkan nafsunya Dengan bentuk ucapan Mengalahkan nafsunya Berbagai jenis Kadang-kadang dengan ucapan Bila dia nak sedekah Duduk sayang nak sedekah Kedekur nak sedekah Nafsun cakap Lawan nafsun Bagi je lah Nanti Allah tulung yang lain Kena ajar nafsun tu Yang kamu kena dekur Aku bayang ni je lah Masuk dalam buka InsyaAllah lah Semayang Ada tuan-tuan cakap macam itu Kadang-kadang kena cakap Dua puluh ringgit Dua puluh ringgit Dua not Merah Sepuluh-sepuluh Ambil sepuluh Kadang-kadang hati kata Eh banyak tu sepuluh tu Dia gagal pula Banyak juga ya Mana dia seringgit tadi datang Eh ni orang yang kalah Bubuh je lah Kadang-kadang Kita kena bagi semangat Lawan nafsun Bagilah sepuluh Aku ada sepuluh ringgit Tuhan bagi aku Dua juta Sepuluh ringgit aku ada Sangat Bubuh je lah Dia kena cakap Kadang-kadang nafsun Tak payah cakap Nafsun kena lawan Betul-betul Abang Haa apa Abang Jom tidur Hei kan sekarang ni Pukul 11 pagi Kan bulan Ramadan eh Abang Jom tidur Haa tuan-tuan kena lari Setak betul-betul Malang kau kembali Baru lah Dia nak suh kena kalah Tak macam itu Setak betul-betul Jangan Kita puasa pak Abang Jangan Kita puasa pak Abang Ok lah Habis lah tuan-tuan Sebab tu dia kena Kadang-kadang Dia kena keluar Lari Nak suh tu kena kejol Lari Lantau Tinggalkan dia Jangan ikut Itu nama dia syahwat Yang banyak sekarang ni Yang mengikut syahwat Yang mengikut Kita duduk di masjid Tengok satu perempuan Perempuan Tersipu Tersipu Senyum-senyum Haa boleh makan ni Sebab itu Banyak orang dapat penyakit Sebab dia cari penyakit Kalau tuan-tuan tak nak penyakit Jangan cari penyakit Apa eh kamu tenang-tenang Perempuan tu kenapa Kamu usyah dia kenapa Dia senyum-senyum dekat aku tau Kamu ingat dia Dia tu bini orang Oh iya ke Aku tak tahu Tapi dia senyum dekat aku Memang lah dia senyum Memang dia suka senyum Biarlah dia Jangan kacau dia Dia bini orang Ok 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 Silak akulah Bini orang Tapi kita tak fikir benda itu Hei ada respon lah Kita kejar Ngorak-ngorak Dua hari lepas tu Lebak lah kami sejid Aku kena balur lah Kenapa Ngorak bimbing orang Tahu pun kamu Yang kamu cari penyakit Buat apa Penyakit ni Kata Imam Ghazali Dia datang Punca pada kita Kenapa kamu ditangkap Saya rasuah Kenapa kamu ambil rasuah Biasa Biasa Walaupun ambil Saya pun ambil lah Ini dia silap Kamu yang cari penyakit Kenapa kamu tidur di masjid Kenapa tak tidur di rumah Rumah aku kena simbah Cap merah Siapa simbah Alung Alung Angah Alang Acu Ucu Semuanya Aku tak ada rumah Di sekarang Aku takut Alung Yang kamu berhutang dengan Alung Itu pasal apa Kamu cari penyakit Kamu ikut nafsu Berhutang dengan cara senang Nak bayarnya susah Dia datang Jumpa kita Dia bawa Surat saman Daripada jabat polis terapik Berjela Banyak Kamu nampak ni Gila Kamu pulis terapik ni Nampak saman aku ni Hatta betul ke kereta kamu Betul lah Hatta kamu yang bawa kereta laju Bayar lah Siapa surat laju Kamu yang cari penyakit Bila orang saman Kamu tak nak bayar Ini tak ada ni Aku Aku Kalau kita tak buat Tak kenapa Penyakit itu Kata Imam Razali Datang daripada kita sendiri Dan nak ubatnya juga Datang daripada kita sendiri Dan yang ketiga Benda yang nak menjadikan kita Kuat Nak usur malaikat dalam badan Yang ketiganya ialah Kekuatan ilmu pengetahuan Orang yang mempunyai Kekuatan ilmu Maka akan diberikan kepada dia Kekuatan unsur malaikat dalam badan Dengan ilmulah kita mengalahkan Unsur babi Unsur anjing Unsur syaitan dalam badan Sebab itulah ilmu itu penting Tuan-tuan Bila tuan-tuan tidak ada ilmu Maka kita akan rosak Kekuatan kita kena jaga Yang pertama kekuatan amarah Yang keduanya ialah Kekuatan syahwat Dan yang ketiganya Kekuatan ilmu pengetahuan Tuan-tuan jaga benda-benda ini InsyaAllah Unsur di dalam badan kita ini Akan dikalahkan Oleh unsur malaikat Unsur-unsur jahat Akhirnya hati kita jadi baik Akhlak kita jadi baik Akhirnya kita menjadi hamba yang dekat Seperti ayat yang saya bacakan tadi Yang beribadat semata-mata ikhlas Kerana Allah SWT Akhirnya kita diiktiraf oleh Allah Sebagai hamba Allah Apa makna hamba Allah? Yang paling hampir dengan Allah Apa makna hamba Allah? Segala permintaan dimakbulkan Apa makna hamba Allah? Allah pelihara daripada kejahatan Allah pelihara daripada tipuan musuh Allah memelihara daripada kezaliman orang lain Sehinggalah orang yang jadi hamba Allah Binatang buas pun takkan gigit dia Ular takkan patuk dia Kamar jengking pun takkan gigit dia Tuan-tuan Hatta nyamuk pun takkan gigit dia Yang menjadi wali Allah Yang menjadi kekasih Allah Yang disebut oleh Allah dalam Quran Allah lah sebaik-baik pelindung kamu Dia maha murah Dia maha penyayang Kalau tuan-tuan nak dapatkan Pemeliharaan daripada Allah Jaga hati Jaga akhlak Jaga semua benda yang saya sebutkan tadi InsyaAllah Kita akan rapat dengan Allah Bila tuan-tuan rapat dengan Allah Tuan-tuan dipanggil Abdullah Barulah seronok hidup dalam dunia Bila tuan-tuan jadi hamba Allah Seronok tuan-tuan Seronok Jadi hamba Allah Manihnya hidup Berkasih sayang dengan Allah Bercinta dengan Allah Bercerai pun tak kisah Sebab aku bercinta dengan Allah Hilang bangga pun tak apa Sebab Allah lagi kaya Nanti dia bagi yang lain Mati anak pun dia reda Sebab mati anak tu Allah ambil Allah ambil anak kita Allah jaga elak-elak Kita yakin pada Allah Allah nak bagi yang lebih baik Daripada itu Inilah manusia yang mempunyai Hati yang baik Tuan-tuan yang dah rahmati Allah Kita tutup Kuliah subuh kita pagi ini Dengan membaca selawat Daripada pelajar-pelajar Ma'akhafiz Al-Quran dan hadith Selawat Dima kasih Tuan-tuan dapat kita bangun Sama-sama Untuk berselawat ke atas Nabi Rasulullah Rasulullah Dima kasih Tuan-tuan dapat kita hampir Tuan-tuan dapat kita hampir Tuan-tuan dapat kita hampir Tuan-tuan dapat kita hampir Terima kasih. 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 Terima kasih.